Oke halo sahabat pionir, ini adalah Jeep Gladiator yang dikonsepkan dan dibangun untuk off-road, overland, dan touring. Kira-kira speknya kayak apa nih? Kita tonton videonya sama-sama sampai habis. Aku akan ngupas tuntas dari luar sampai bagian dalam kaki-kakinya. Let's go! Yang dicari dari sebuah Jeep Gladiator adalah kenikmatan batin niah. Waduh, keren banget ya kata-kata aku ya. Jadi, ini adalah Jeep Gladiator yang kita udah upgrade abis-abisan. Dan, ya bisa dibilang ini stage 3 lah ya, karena stage 4-nya nanti bakalan ada tenda, ada lagi cabin, canopy. Itu dari RLD Design. Nah, itu aku pilih lagi sedikit deh. Tapi, sebelum kita kesana, kita lihat nih, ada apa aja yang di mobil ini secara keseluruhan. Oke guys, kalau mobil Gladiator standar, kayaknya agak aneh kalau misalkan nggak ditinggin. Karena kalau nggak ditinggin, kayak macam mobil bak pada umumnya aja. Cuma bedanya bodinya nih lebih lebar. Nih ya, kalau kita lihat nih, pasti udah jauh lebih tinggi. Wah, kap mesinnya aja hampir sebahu aku guys. Yes, ini kita lift kit 4,5 inch pakai Evo Manufacturing, di mana kita pakai stage 4. Jadi, kalau Evo tuh ada stage-nya ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk stage 4 ini, dia tuh udah dapet arm kit set, depan dan juga belakang. Beda lain hal kayak stage 1, dia cuma dapet lift kit basic aja. Stage 2 itu dapet arm depan bagian bawah, terus stage 3, dia dapet arm bagian belakang, dan stage 4, full set kit mulai dari atas bawah, kiri kanan, depan dan juga belakang. Wah, maka ini bener-bener lengkap banget guys. Tingginya, ini kalau ditanya, bro, masih masuk basement nggak sih bro? Ini masih masuk, oh. Tapi bener-bener mepet banget. Ya, kira-kira 210 kurang, 207, 208. Tapi masih masuk kok. Ini Fitment pakai 37 dia sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal Evo Manufacturing nih guys, emang banyak banget ya. Kalau jenis-jenis lift kit buat Gladiator tuh ada Evo, ada Rubicon Express, ada Teraflex juga. Tapi yang kita pakai untuk Gladiator sekarang, pakainya yang Evo Manufacturing. Dia udah bisa adjustable tuh. Mulai dari arm, dan juga bagian tambahan yang lainnya. Dia udah dapet trackbar juga nih guys. Semua makanya bisa di-stale. Mantep banget kan? Ini kitnya, kita kombinasiin pakai shock dari Falcon Piggyback 3.3 yang bisa di-stale juga. Jadi, namanya sebuah modifikasi. Itu wajib banget ya. Yang namanya di-setting. Kalau nggak di-setting, nggak bakal dapet tuh. Kenyamanan, sebuah mobil tuh kurang kayaknya. Karena karakter setiap orang tuh pasti kan beda-beda guys. Kalau aku lebih prefer ke arah yang keras. Karena aku suka hobinya ngebut di jalanan. Tapi ada juga kan, hobinya yang santai, pelan. Katanya kalau keras itu kurang enak. Jadi perlu yang agak soft sedikit. Nah, mulai dari bagian bempernya guys. Bemper kita dari rugged reach. Rugged reach tipenya yang Arcus. Nah, untuk Arcus sendiri nih guys. Dia emang nggak dapet skid plate. Tapi, kalian bisa cek di bawah sini. Ini kayak skid plate bawaan dari si rugged reach. Tapi no, ini salah. Ini adalah skid plate bawaan dari bumper anniversary. Tapi khusus yang gladiator. Kalau yang JLJK, nggak kayak gini model lah. Dan lihat, fitment ya. Wah, bagus banget. Ini fit buat wins tipe Warren. Yang kita pakai ini, Xeon. Jadi kalau VR Evo masuk, Xeon masuk. Kalau wins berdiri masuk nggak, bro? Kayaknya nggak masuk, om. Perlu modifikasi, perlu potong-potong. Tapi, jangan lah. Ini aja. Ini udah keren. Xeon, narik sebuah mobil gladiator. Itu udah cukup banget. Apalagi pakai Xeon yang tipe 12. Talinya plasma lebih enteng di bagian depan. Jadi mobil nggak bakal nunduk. Terus tanduk dia emang udah dapet. Udah satu kit dari bawaan si bumper. Dan ini ada lampu-lampu nih. Waduh, kalau kalian lihat lampu dari atas. Pilar. Sini. Keren banget ya. Ini lampu dari bahan desain. Yang dimana sudah IK10 komplain. Sudah tahan dari air juga. Lumpur juga. IP-69. Bukan IP-68 lagi. Yang dimana juga dia IK10-nya udah diketok-ketok. Udah diseret-seret. Dia masih tetap nyala. Mungkin luarnya bakalan rusak. Tapi komponen dalamnya berfungsi dengan baik. Plus sistemnya dia ini pakai soket. Jadi nggak bakal cepat putus. Dan pastinya lebih safety, lebih aman. Hindar dari kebakaran atau kelistikan konset-konset. Biar aman lah intinya. Kayak gitu. Nah. Yang pasti menarik perhatian kalian nih. Ada tali jemuran. Lim riser. Ya, ini nggak bisa dipakai buat jemur. Karena kalau dipakai dia bakal ngerosak ke bawah. Ini fungsinya buat dipakai off-road ataupun overlay nanti. Ya, touring-touring boleh juga lah ya. Jadi dia bakalan menghalau setiap dahan-dahan ranting. Itu nggak langsung ke bagian kaca. Karena kalian tahu harga kaca Jeep Gladiator berapa? Di atas 15 jutaan. Dan barangnya langka. So, mesti dijaga baik-baik nih. Nih, perlu nih kayak gini. Terus ini apaan bro? Nah, ini antena Rick. Halo-halo guys. Kalau lagi mau komunikasi sama temen pada satu ring. Samain channel dulu. Pakai ini ada antenanya. Dia diselipin di bagian kapasit. Terus, lampu pilar. Ada bahan desain squadon sport. Pastinya. Lampu kecil, buan kaleng-kaleng. Yang di mana ini fitment-nya. Bebas sih sebenarnya. Mau di pilar boleh. Mau di JK boleh. JL boleh. Atau di motor sport kalian juga bisa. Atau motor supra bapak juga bisa juga sih. Dan ini bracket pilarnya. Itu udah include. Dapet dari Casey. Yang di mana ini adalah Casey 50 inch. Pro gravity 6. Dan oke guys. Sebelum aku lanjut ke bagian berikutnya. Kalian lihat dulu nih. Seberapa terang sih. Lampu-lampu yang sudah terpasang di mobil ini. Kalian bisa nikmatin videonya. Setelah ini. Dan langsung aja deh. Let's go. Sub indo by broth3rmax Oke. Sahabat pionir. Gimana? Kalau kalian lihat kan. Seberapa terang lampu-lampunya. Waduh. Nggak ada obat lah ya. LP4. White cornering. Square down spot. White cornering. Plus ada spot-nya juga. Dan Casey-nya. Bener-bener spot banget. Lihat kan. Tercover 25 meter. 50 meter. 75 meter. Dengan lampu ini. Jadi. Wah. Kalau mau touring-touring gelap. Touring hujan. Aman. Kelihatan. Kocong aja kelihatan kayaknya. Oke. Lanjutnya guys. Ini buat kayak kakinya. Kalau tadi kan aku udah jelasin. Mengenai lift kit Evo ya. Evo manufacturing ini. Dan. Untuk long tire road drag link. Ini kita kombinasin guys. Pakai dari merek. Sinergi manufacturing. Yang gimana? Untuk sinergi sendiri. Long tire road dan drag link-nya ini. Bisa di setel. Jadi dia adjustable. Kalaupun nanti ada longgar. Masih bisa di setel guys. Tinggal kita buka. Masukin gemuk. Setting lagi. Nyaman lagi. Dan. Itu lifetime. Jadi kalian gak usah pusing-pusing tuh. Buat ganti lagi. Long tire road drag link-nya. Aduh bro. Pusing bro. Mod wheel kok gak enak banget nih. Udah gue tinggin. Udah gue naikin. Tapi hasilnya gak enak. Dari sini. Disupport dong om. Kalau lift kit. Jangan cuma pair sama shock doang. Komponennya juga diperhatiin. Oke. Long tire road drag link. Yang perlu diganti nih. Terus. Di bagian sini. Itu ada shock steer dari icon centerline. Nih. Yang adjustable juga. So guys. Please deh. Kalau kalian lagi mau modifikasi. Carinya yang adjustable. Kenapa sih harus adjustable Vin? Jawabannya yang pertama. Tingkat kenyamanan kita nih berada beda om. Preference aku tuh lebih suka ngebut kan tadi. Aku lebih suka yang keras. Tapi belum tentu. Om-om itu kan pasti. Ada yang suka hobinya pelan. Ada yang suka hobinya keras. Ada pun yang hybrid lah. Aku bilang lah ya. Kadang suka ngebut. Kadang suka pelan. Lebih enak pake adjustable. Jadi semua bisa setel. Oke. Tapi. Ini aku masih mau ngelanjutin lagi nih. Yang dimana tadi kan aku bilang ya. Evo. Shocknya pake Falcon. Nih kalian bisa lihat. Untuk Falcon sendiri. Dia tuh sama ya. Piggyback 3.3 ini bisa di setel. Kalau sekarang sih. Aku setel ke setelan 2. Titiknya itu yang 4. Ini settingan default banget. Kenapa? Karena ini kan settingan. Kalau kita lagi mau test drive ke jalan tol guys. Nanti tinggal kita setelin lagi aja. Mau lembut lagi. Mau keras lagi. Kayak gitu. Sama aja. Oke. Sahabat pionir. Ini sekarang kita lanjut ke bagian ban velg lah ya. Ini pake ban 37 BFG. Tipenya yang list hitam. Ini MT-KM3. Kalian bisa lihat. Ini kembangnya kayak gini. Dan velgnya. Kita kombinasin pake black rhino. Plus. Sebenernya. Ini ada bagian yang spesial. Di dalam velg. Ya ataupun di belakangnya sih. Ada big bracket delta. So guys. Kalau mobil udah tinggi. Ban udah gede. Wajib banget. Pengeremannya. Itu di upgrade. Kenapa? Biar safety. Karena kalau enggak. Kalian bayangin deh. Bawa mobil. Seke pelan-pelannya berapa sih? 60 lah ya. 60-70. Lagi bawah nih. Tiba-tiba ada. Accident. Dimana kalian harus ngerem secara mendadak. Yang harusnya kalian berhenti di tempat. Itu masih. Maju lagi ke depan. Karena remnya yang enggak pakem. Nah itu fungsi dari sebuah big bracket. Ini hubungnya pake delta nih. Jadi depan belakang. Itu gede semua. Pistonnya juga bertambah. Yang tadinya kan cuma satu doang. Ini enggak. Ini udah 4 sama 6. Jadi mantep bener kan. Big bracket dari delta ini. Terus dia ada sisi-sisi. Dimana piringannya itu bisa membuang hawa panas. Plus sisa-sisa dari pengereman. Jadi pengereman itu enggak bakal keset. Enggak bakal macet lah intinya. Kayak gitu guys. Yang aku tadi duduk. Ini ada Rockslide Engine Ring. Nih. Waduh. Keren bro. Lihat deh. Ini. Walaupun kelihatannya ringki kecil. Tapi enggak sembarangan. Lihat deh. Ini aku masih ngejot-ngejot tuh masih kuat banget. Dan. Sama. Dia udah ada faktor safety-nya. Walaupun. Ini aku naikin. Ini kaki aku masih di sini. Dia mesti nahan guys. Jadi. Itulah dia. Kalau barang-barang Amerika. Emang abis dibohongin. Faktor safety-nya juga penting banget. Namanya Rockslide. Pastinya udah besi pinggiran. So. Pada saat mau touring. Ataupun. Overland dan. Offroad. Tinggal dimatin aja. Kita bikin saklar. Biar dia pintunya enggak naik turun. Jadi. Kalau pada saat lewatin lumpur. Lewatin dahan ranting. Lewatin batu. Ini yang kena. Jadinya aman. Bawah. Enggak bakal rusak. Kayak gitu. Samping kan tadi ada tambahan. Ini ada doorstep Atlas Smitty Build. Biasalah ya. Ini perintilan kecil. Cuma menambah. Appearance. Dari sebuah mobil kalian tuh. Looksnya enak banget dilihat. Lebih gagal lah. Penopang. Terus. Ada juga telang air. Ini AVH. Stevennya itu yang on stick. Jadi bukannya in stick. Kalau in stick dia di dalam. Kalau on dia adanya di luar. Kayak gini. Terus. Kalau penutup bug gladiator. Ini masih standar. Karena kan nanti bakalan ada kabin. Di sini. Kanopi. RLD design. Di atasnya ada. Evo manufacturing. Yang half rack. Yang setengah doang. Sampai sini. Lalu di atasnya si kabin ini. Kanopinya. Itu bakalan ada. Tenda. Dari e-camper. TV nya Skycam 2.0. Wah. Jadi udah kalian kebayang nih. Mobilnya kayak apa nih. Kerennya. Belakang sih gak ada apa-apaan. Tapi ini masih ada indenan guys. Jadi si omnya ini. Atau owner ya. Dia masih inden. Ada Venal Gear Yukon 488. Kenapa? Karena ban udah gede. Dan wajib banget di kalibrasi ulang lagi. Biar gak bolo tarikannya. Walaupun sebenernya sebuah gladiator ini. Dia punya 8 speed guys. Tapi perlu banget tuh. Di upgrade lagi. Biar tarikannya lebih mantap. Speedometernya juga gak salah. Nanti tinggal di kalibrasi. Ada yang nama. Taser Mini. Alat kecil. Atau ada IFA Procal Snap. Gitu. Dan. Indenannya gak cuman itu aja. RL Design tadi ada nih. Selain. Cuman tambahannya. Dia ada. Performance tuh dikenal pot Borla. Yang part side. Biasa ya. Keluar dua. Keluar dua. Jadinya yang empat. Itu full. Dari tengah. Sampai bagian belakang. So. Suaranya kalian gak usah bayangin lagi. Gede banget. Pastinya lebih bulet. Daripada yang standar. Jauh lah. Pantengin terus juga nih. Marketplace kita ada di Tokopedia. Bli-bli Bukalapak. Terakhir kita ada di Shopee. Dan. Kalau kalian bisa cek-cek juga tuh. Ada Instagram. Pionoy Jeep. Underscore official. Kita selalu update disitu. Via story. Via postingan Instagram. Barang-barang baru. Kita posting juga disana. Selain dari marketplace kan. Kalian bisa cek aja. Updatean kita setiap harinya di Instagram. Seperti apa. Terus aku mau bilang nih. Kita tuh dealer intasional. Beberapa brand guys. Itu beberapa brandnya itu bener-bener gede banget. Contoh ya. Teraflake. Ada Casey. Ada Icon juga. Terus. Ada Bahadizain. Ada Yukon. Ada Falcon Shock. Terus. Ada Ingen. Ada. Apa lagi. Ada banyak pokoknya ya. Cek aja di Instagram kita. Aku sampe gak hafal. Pokoknya seharusnya ada sembilan. Dealer internasional lah. Oke. Guys. Aku rasa itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Channel Pioneer Jeep. Terus. Tonton juga. Video-video kita yang lainnya ya. Yaudah. Thank you. Miki Jangan lupa. aw, Miki Jangan lupa. Lupa. Tonton! Ben you. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!